Intro Oke, halo jagoan kita pindah ke grammar fokusnya ya Dari conversation kita menangkap beberapa klausa yang sebenarnya familiar Cuma kita gak tau itu hukumnya apa Jadi saya akan jelaskan disini ada noun phrase containing relative clauses Noun phrase, relative clause Apa itu? Noun phrase Noun, kata benda Phrase, berarti frase, kata benda Relative clause itu biasanya adalah klausa yang digunakan untuk menjelaskan nounnya Untuk menggantikan sebuah pronoun atau kata ganti Sebelum masuk ke sana kita masuk dulu ke noun itu bisa berposisi sebagai subject atau object Di dua tempat ini yang mungkin keluar Jadi noun phrase itu mungkin keluar di dua posisi dalam sebuah sentence ya Khususnya kalau kita bahas ini ya pastinya complex sentence Maksudnya adalah sentence yang memiliki lebih dari satu verb Oke, nah Dari noun phrase tadi Yang berposisi sebagai subject atau object Kita mau menyelipkan kata yang di dalamnya Oke, contoh pertama saya bilang One thing that I really miss is my mom's cooking Ini kalau saya translate bunyinya begini Satu hal yang saya benar-benar rindukan adalah masakan ibu saya Ya, ini saya dalam kurung ini maksudnya bisa bermakna yang Boleh disebutkan, ditulis ataupun enggak Jadi bisa semua ya Misalnya saya sebut one thing I really miss is my mom's cooking juga boleh Gak ada masalah, tapi saya bilang one thing that I really miss is my mom's cooking is fine too Ya, boleh Contoh selanjutnya Something that I'd be nervous about is communicating in a new language Nah, yang disebut noun phrase nya yang mana disini Something that I'd be nervous about Oke, if you see here ada that Ini konektor nih Terus ada kalimat yang kita sebut Klausa I'd be nervous about Letaknya di subject Oke, subject itu adalah noun isinya Dalam hal ini adalah noun phrase Jadi disini yang disebut Noun phrase containing relative clause Sebagai subject itu yang ini Oke, ini hanya istilah aja Jadi, yang di atas disini One thing that I'd really miss Ini perut utamanya is Ini perut utamanya juga is Nah, in speaking sometimes we say a sentence like this Movie I like Nah, itu mirip tuh Movie I like is action movies Oke, something I love is football For example, yang gampang-gampang kira-kira seperti itu Nah, when you say that You can use that Or Not using that You can use it Misalnya saya bilang Book that I like to read For example You can use that That Book that I love to read Boleh Saya bilang Book I like to read Is novel For example Boleh Jadi bisa pakai that Boleh Enggak Jadi gitu ya Oke Sometimes we don't realize that When we speak We use noun phrase ya Atau relative clause Di dalamnya Kita gak sedar Cuma kita coba jelaskan Bahwa ada kalimat Dengan hukum grammar Seperti ini Oke Jadi nanti Setidaknya teman-teman Tahu istilahnya Dan how to use Oke Kira-kira begitu aja See you on the next video Bye-bye Hi guys Today's lesson We are going to learn About pronunciation Word stress In sentences Hah Did you still remember About stresses Apa itu stress Ya Penekanan Guys Here I give the sign In the words That you should pronounce it Clearly When you read A sentence Jadi ada beberapa Kata Yang harus Distreskan Yang harus ditekankan Ketika kita membaca Dalam satu kalimat For the example Argentina Is a country That I'd like to live in Speaking a new language Is something I'd be anxious Anxious about Trying new food Is something I'd be curious about Repeat after me Argentina Is a country That I'd like to live in Speaking a new language Is something I'd be anxious about Trying new food Is something I'd be curious about That's all my explanations Have a nice day I just got invited To my teacher's house For dinner Oh how nice Yeah But What do you do here If you're invited To someone's house Well Here in the US It's the custom To bring a small gift Like what Maybe some flowers Or chocolates Oh But Is it alright To bring a friend Along Well If you want To bring someone You have to call First And next If it's okay 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 Terima kasih.